selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada episode video kali ini, nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa benda pembawa keberuntungan jika panjenengan letakkan di bawah bantal untuk tidur namun sebelumnya harus diingat, bahwa benda tersebut hanyalah salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk memperoleh pertolongan dari Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta Aktivitas tidur yang kita lakukan setiap hari, ternyata bukanlah sekedar merupakan suatu kebutuhan atau keharusan untuk memulihkan kondisi fisik dan pikiran saja melainkan tidur dianggap sebagai suatu ritual yang sangat powerful oleh para ahli spiritual di mana badan halus kita bisa masuk ke dalam dimensi lain yaitu dimensi alam mimpi ataupun alam bawah sadar ketika kita sedang tidur, tubuh halus kita menjadi sangat rawan terhadap berbagai energi yang ada di sekeliling bahkan, energi tersebut bisa terserap dan mempengaruhi kualitas hidup kita dalam menjalani hari itulah sebabnya banyak orang pada zaman dulu meletakkan benda tertentu di bawah bantal untuk mendatangkan energi positif dan menolak yang negatif menurut orang zaman kuno, berikut ini adalah beberapa jenis benda yang dianggap bisa mendatangkan keberuntungan dan menjauhkan kesialan jika diletakkan di bawah bantal tidur, di mana pada urutan pertama adalah tiga keping uang logam kuno orang-orang dulu mempercayai bahwa dengan menaruh tiga keping uang logam kuno di bawah bantal akan bisa mendatangkan energi positif yang berupa kekayaan dan kemakmuran hal tersebut dikarenakan pada uang logam terutama yang berusia tua terdapat residual energi yang kuat berupa doa dari banyak orang yang ingin memperoleh rezeki namun ada baiknya, uang logam tersebut panjenengan cuci dahulu dengan air garam selain bisa mendatangkan keberuntungan unsur besi yang terdapat pada uang logam kuno bisa menyerap energi negatif yang bisa masuk ke alam bawah sadar panjenengan ketika tidur unsur besi bisa meredam dan menyeimbangkan gelombang magnetik yang terkadang menjadi pemicu terjadinya mimpi buruk benda pembawa keberuntungan di bawah bantal urutan yang kedua adalah gunting lipat kepercayaan menyimpan sebuah gunting lipat di bawah bantal sudah ada sejak zaman dahulu dan hal tersebut biasanya dilakukan oleh para ibu hamil yang usia kandungannya sudah lebih dari 3 bulan gunting di bawah bantal konon akan menjauhkan calon bayi dari berbagai gangguan yang bersifat gaib terutama ketika sang ibu hamil tersebut sedang tidur bahkan, jika yang hamil adalah dari golongan orang mampu maka gunting lipat tersebut biasanya akan disepuh dengan emas benda pembawa keberuntungan jika ditaruh di bawah bantal yang ketiga adalah batu kecubung batu kecubung adalah salah satu jenis batu kristal yang dianggap memiliki energi alam positif yang sangat kuat selain itu karena dapat memancarkan energi yang menyeimbangkan fisik dan mental batu ini kerap digunakan dalam berbagai metode penyembuhan alami dengan meletakkan batu kecubung di bawah bantal maka secara energi akan menciptakan gelembung metafisika yang akan memagari panjenengan ketika sedang tidur bahkan batu kecubung juga dipercaya bisa menajamkan indera ke-6 benda pembawa keberuntungan jika diletakkan di bawah bantal yang ke-4 adalah foto meletakkan selembar foto dari orang yang panjenengan taksir di bawah bantal akan bisa mendatangkan banyak keberuntungan dalam hal percintaan namun syaratnya, panjenengan harus sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya dengan mengoleskan minyak mawar pada selembar foto tersebut dan jika malam itu adalah malam keberuntungan panjenengan maka panjenengan akan bisa mengirimkan mimpi kepada orang yang ditaksir itu benda pembawa keberuntungan di bawah bantal yang ke-5 adalah bunga wisteria atau bunga fuji jika panjenengan ingin berkomunikasi atau bertemu dengan seseorang yang sudah meninggal di dalam mimpi maka cobalah untuk meletakkan sejumput bunga wisteria segar di bawah bantal ketika hendak tidur sebelum terlelap tidur, sebutlah nama mendiang yang ingin panjenengan temui sebanyak tiga kali sambil membayangkan wajahnya dan cara ini akan lebih banyak berhasil jika dilakukan di malam keramat seperti malam selasa kliwon, jumat kliwon, dan juga jumat lagi benda pembawa keberuntungan jika diletakkan di bawah bantal urutan yang ke-6 adalah batu combong bagi panjenengan yang belum tahu apa itu batu combong batu combong adalah semacam batu akik di mana memiliki lubang di bagian tengahnya yang terbentuk secara alamiah, bukan buatan manusia batu combong di bawah bantal tidur bisa membangkitkan daya dan aura pengasihan terdalam panjenengan akibatnya, segala urusan duniawi akan terasa lebih lacar namun panjenengan juga harus berhati-hati jika membawa tidur batu ini karena batu combong dipercaya adalah pintu gerbang menuju dimensi lain tempat tinggal para pri benda pembawa keberuntungan di bawah bantal urutan yang ke-7 adalah kayu manis kayu manis merupakan salah satu komposisi penting yang sering dilibatkan dalam dunia spiritual suku Indian kuno di mana rempah ini dipercaya menyimpan dua energi alam yang dahsyat yaitu energi api dan energi bulan kayu manis jika diletakkan di area dekat pintu masuk rumah dipercaya bisa menetralkan niatan buruk seseorang namun jika diletakkan di bawah bantal, akan membawa keberuntungan dalam hal asmara aroma dari kayu manis akan menjadikan aura panjenengan disukai oleh lawan jenis benda pembawa keberuntungan di bawah bantal urutan yang ke-8 adalah batu giok batu giok yang berwarna hijau ini jika panjenengan letakkan di bawah bantal untuk tidur dipercaya akan mampu memperkuat dan meningkatkan energi kehidupan selain itu batu giok juga dipercaya bisa membantu untuk membuka dan menyeimbangkan cakra jantung bahkan ketika panjenengan ada yang mengirimi paket metafisika berupa santet atau guna-guna batu giok tersebut akan mampu menyerap dampak negatifnya namun ketika energi negatif yang diserapnya sudah terlalu banyak maka biasanya giok tersebut akan retak minimal akan mengalami perubahan warna benda pembawa keberuntungan di bawah bantal yang ke-9 adalah bawang putih manfaat magis bawang putih di bawah bantal ini sudah pernah kita bahas secara lengkap pada video tersendiri yang berjudul 5 keistimewaan bawang putih dalam spiritual menempatkan bawang putih di bawah bantal secara rutin akan bisa membersihkan aura panjenengan selain itu juga akan menjauhkan tidur panjenengan dari gangguan-gangguan gaib seperti mencegah terjadinya tindihan atau slip paralisis benda pembawa keberuntungan jika ditaruh di bawah bantal yang ke-10 sekaligus terakhir tentu saja adalah daun salam khasiat daun salam ini juga sudah kita bahas secara mendalam pada video yang berjudul keajaiban menaruh daun salam di bawah bantal namun meskipun demikian tetap akan kita sebutkan manfaatnya yang paling utama salah satu keberuntungan dari menaruh daun salam di bawah bantal yaitu cita-cita panjenengan akan menjadi lebih mudah terkabul hal tersebut dikarenakan daun salam akan memperkuat daya dan kemampuan manifestasi yang panjenengan miliki demikianlah ulasan mengenai 10 benda pembawa keberuntungan jika diletakkan di bawah bantal semoga bisa menjadi wawasan baru dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu berada di dalam perlindungan Tuhan dan diberikan kemudahan dalam mencari nafkah penghidupan, amin selamat menikmati